Oke bismillahirrahmanirrahimu lagi ada orangnya kita mau tanya-tanya sama ada murid yang ada di sini jangan menyerah-nyerah gak apa-apa pun ini untuk menginspirasi buat murid-murid yang lain kali aja mungkin ada yang mau modokin anaknya tapi masih belum tega nah budafari dulu deh pertama sini budafari soalnya yang saya lihat ini fari ini kan sering sedih disini jadi dia pengen sharing sharing bagi-bagi nih bagi tipsnya yang masih sering sedih dipondok itu kalau anak saya kan ditinggal udah ada Bunda dada udah gitu Oh ini Bunda Fahri Oh bukan Bukan yang ini Bukan yang ini Oh iya Tuhan sebenarnya Bunda Fahri ya gimana Bunda Fahri awalnya masukin anak ke pondok ya Assalamualaikum nama saya panggil aja ya Em sama Fahri lah iya kalau saya sih awalnya sebenarnya udah ya ikhlas ya ikhlas dalam arti berpikir anak kita kan mau ini malah yang terbalik malah ayahnya yang khawatir oh ayahnya yang khawatir apalagi sempat ya yang sakit lah ya cuma saya kuatnya itu ah disini makannya teratur ibadahnya tidurnya kalau di rumah kan belum tentu ya ya makin lama-makin lama ya tambah yakin aja bismillah bismillah ya yang lain juga bisa orang-orang yang lain dan Alhamdulillah yang lain-lain juga banyak yang motivasi ngasih saran ngasih kekuatan ya jadinya ya bismillah mudah-mudahan ya apa yang di ya dibilang harapkan nanti takutnya ya di inginkan ya 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 bangunan Allah kemudahkan ini amin